Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mengawampi chapter 1065 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Chapter kali ini berjudul 6 Vegapak Cerita dimulai dengan memperlihatkan pasel lab milik Vegapak yang berada di pulau Egghead Di sekitar tempat itu, ada kapal Tosansani yang sedang dijaga oleh Zoro dan Brook Di atas kapal, mereka berbincang dengan Karibou Zoro dan Brook memperlakukan Karibou dengan cukup baik Karena mereka telah mengetahui bahwa dia sempat membantu Luffy di Wano Kuni Zoro juga secara baik-baik mempersilahkan Karibou untuk pergi Karibou memang ingin pergi jika dia berhasil kabur dari Wano Kuni Tapi masalahnya, sekarang mereka sedang berada di pulau milik pemerintah dunia Tentu saja Karibou khawatir dia malah akan tertangkap jika terlihat berada di pulau tersebut Diam-diam, Karibou juga kesal kepada bajak laut topi jerami Dan menganggap Zoro serta Brook sebagai kru yang aneh Setelah itu, fokus cerita beralih ke Sanji bersama Frankie, Usopp, Nami, dan Robin Mereka memasuki laboratorium mengikuti Vegapunk Lilith Mereka sedang berada di suatu tangga yang bisa berjalan atau yang kita kenal sebagai eskalator Teknologi semacam itu merupakan hal yang menakjubkan bagi Usopp dan yang lain Frankie pun bertanya tentang teknologi apa yang digunakan oleh Vegapunk Dan teknologi itu memakai sumber daya dari mana Lilith pun menjawab mereka memakai api sebagai sumber energi Karena mereka bisa mengubah api menjadi energi apapun Frankie pun berasumsi bahwa mereka punya banyak sumber daya Lilith menanggapi dengan berkata bahwa mereka masih mencari sumber daya apa saja yang bentuknya bisa diubah-ubah Menurut Lilith, seandainya saja di dunia ada api yang tidak bisa padam Maka mereka akan sanggup menciptakan sebuah matahari Mendengar itu jelas membuat Frankie sangat terkejut Keterkejutan Frankie bertambah lagi ketika melihat Lilith berjalan menembus gerbang baja Setelah Lilith menembus gerbang itu, Frankie dan yang lain dari seberang meminta Lilith untuk membukanya Namun, dia bilang bahwa gerbang itu tidak perlu dibuka karena Frankie dan yang lain bisa berjalan menembusnya Mereka pun berjalan dan benar-benar bisa menembus gerbang itu Usai mereka melewati gerbang, gerbang tersebut kembali berubah menjadi koko Namun, di sana Lilith telah menghilang sehingga mereka bertanya-tanya kemana dia pergi Beberapa saat kemudian, ada suara dari Vegapang Edison yang meminta mereka untuk terus berjalan Di tengah perjalanan, Sanji, Frankie, Usopp, Namin, dan Robin bertemu dengan Seraphim nomor 4 Dia adalah Seraphim Jinbei saat masih anak-anak, tentu dengan ciri fisik suku Lunaria Tak lama berselang, Seraphim Jinbei yang awalnya duduk bersila, segera bangkit dan menembakkan laser dari telapak tangannya Hal tersebut membuat Sanji dan kawan-kawan terkejut dan terlempar akibat efek dari ledakan laser Usopp pun mengatakan bahwa pemerintah dunia memang tidak mungkin menyembut mereka di sana dengan baik Nami yang kesal, langsung memegang krim mata dan siap untuk bertempur Nami ingin melancarkan serangan, tapi sebelum itu, Seraphim Jinbei berenang di lantai Terlihat permukaan lantai tempat Seraphim Jinbei berenang berubah menjadi cair Frankie kaget melihat kemampuan tersebut, karena mungkin dia teringat kepada Senorping yang pernah dihadapi di kerajaan Restrosa Senorping adalah pengguna buah iblis yang membuatnya bisa berenang di tempat padat Sama seperti yang sedang Seraphim Jinbei lakukan sekarang ini Dengan begitu, telah semakin banyak buah iblis yang berhasil ditiru oleh Vegapang Jika sebelumnya diketahui Vegapang hanya menduplikasi buah iblis Zoan Maka sepertinya sekarang ini, dia sudah berhasil menduplikasi tipe lain Seperti Paramesia dan Logia Kemampuan Vegapang ini sangat hebat Dan memungkinkannya untuk membuat pasukan yang sangat kuat Dengan kekuatan buah iblis yang bermacam-macam Seraphim Jinbei yang berenang akhirnya mencapai tempat Nami Lalu dia langsung keluar dari lantai dan menceki ke leher Nami Melihat Nami diperlakukan seperti itu, membuat Amara Sanji langsung memuncak Sanji segera mengeluarkan api dari kakinya, lalu menendang Seraphim Jinbei Seraphim Jinbei pun terlempar karena tendangan Sanji cukup kuat Setelah itu, giliran Robin yang menyerang Robin memakai teknik Giganteflur untuk menciptakan kloning raksasa Beserta tangan-tangan besar di sekitarnya Kemudian, dia memakai teknik Sea Serpent Spank Yang membuat kloning beserta tangan-tangan besar itu menyerang Seraphim Jinbei Seraphim Jinbei bertahan, lalu menuju arah Robin dengan cepat Dia hendak memakai teknik karate manusia ikan Lalu Usopp segera menembaknya memakai beberapa peluru popgreen Namun, serangan itu tidak berguna Seraphim Jinbei muncul dari belakang Usopp dan langsung memakai teknik semacam kuncian Sanji berniat menyelamatkan Usopp Tapi Franky berkata, biar dia saja yang melakukannya Franky menembakkan Radikal Beam ke arah Seraphim Jinbei Ternyata, sejak tadi beberapa klon Vegapang sedang mengawasi mereka Di sana ada Vegapang Edison, Vegapang Pitagoras, dan Vegapang Lilith Yang sebelumnya telah menghilang Seraphim Jinbei sepertinya masih dalam tahap pengembangan Sehingga bisa dibilang, mereka sedang melakukan uji coba Dengan mengadu Seraphim Jinbei melawan Sanji dan kawan-kawan Dari pertarungan singkat antara Seraphim Jinbei melawan Sanji dan kawan-kawan Vegapang Edison mengaku mendapatkan sebuah ide Sehingga dia langsung pergi mencatatnya Sementara itu, diperlihatkan klon Vegapang lain bernama York yang sedang makan York makan sangat banyak, karena dia menggantikan para Vegapang lain untuk makan Vegapang Pitagoras juga terlihat langsung bekerja Usai menyaksikan pertarungan tadi Dia meng-input data pola serangan untuk perkembangan Seraphim Vegapang York memiliki fisik seorang gadis Sedangkan Pitagoras dan Edison berwujud seorang robot York yang merasa kenyang karena tadi sudah makan banyak Segera pergi tidur Dikatakan bahwa dia memasuki hibernasi keempat Setelah itu, tempat di mana Sanji dan kawan-kawan berada kembali diperlihatkan Di sana, Vegapang Siaka datang dan menghentikan Seraphim Jinbei Di sisi lain, dia juga mengontrol magnet untuk membuat kaki Sanji dan kawan-kawan tidak bisa bergerak Karena dia tidak boleh langsung percaya kepada bajak laut Siaka bertanya, apakah di mata mereka pulau Egghead terlihat sebagai pulau masa depan? Franky pun langsung menjawab iya Karena di pulau tersebut ada berbagai macam teknologi canggih Namun, Siaka mengatakan sesuatu yang mengejutkan Siaka bilang itu bukan masa depan, melainkan masa lalu Jadi, teknologi yang ada di pulau Egghead itu adalah teknologi dari masa lalu Ada beberapa tempat lain yang juga seperti itu Siaka kemudian bertanya lagi, apakah mereka percaya bahwa pada masa lalu Ada kerajaan dengan peradaban yang sangat modern Kemudian, panel pun berganti Diperlihatkan Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie Mereka menemukan sebuah robot besar yang sudah berkara Yang menandakan bahwa robot tersebut telah ada sejak zaman dulu Chapter kali ini mengungkap fakta yang sangat menarik Bahwa teknologi masa lalu ternyata jauh melampaui teknologi zaman ini Karya-karya dari Vegapang adalah karya yang mungkin cukup umum pada masa lalu Dunia dalam hal teknologi tidak mengalami perkembangan, melainkan kemunduran Kerajaan zaman dulu dengan teknologi modern yang dibahas oleh Siaka Sudah pasti adalah kerajaan kuno Kemungkinan besar, pulau Egghead adalah pulau dengan teknologi yang mirip dengan kerajaan kuno Robot kuno yang Luffy temukan hanya satu dari sekian banyak peninggalan canggih dari masa lalu Mengingat kerajaan kuno telah disinggung Maka sepertinya akan lebih banyak hal tentang itu yang akan terungkap dalam Ark Egghead Robin juga pasti akan sangat antusias untuk mengetahui Apa saja yang Vegapang tahu tentang kerajaan kuno Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1065 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau kun, Syambles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!